Jangan lupa, subscribe, YouTube Kar Dua Channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya. Muncul di parkiran markas Kia Indonesia, All New Kia Carnival 2022 hanya tinggal tunggu waktu. KIA sepertinya tak mau kalah dari rekan pabrikan satu negaranya, Hyundai yang belakangan aktif merilis mobil baru. Pabrikan asal Korea Selatan itu terendus tengah menyiapkan model baru di Indonesia. Mobil yang dimaksud adalah All New Kia Carnival 2022 generasi keempat, atau akrab juga disebut Grand Sedona yang melakoni debut globalnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 lalu. Kemudian secara bertahap dipasarkan di Amerika, Eropa, hingga Singapura pada Mei tahun ini. Wujudnya sudah tertangkap bidikan kamera salah seorang warganet di Wisma Indomobil. Markas agen pemegang merek Kia di Indonesia oleh yang dipegang perusahaan kereta Indo Arta di bawah payung Indomobil Group. Pada foto yang diunggah di media sosial itu menampakkan bagian belakang karnival terbaru. Mobil itu punya housing lampu yang memanjang horizontal pada pintu bagasinya. Lanjut pada bagian bawah juga terdapat bumper dengan lampu, plus under guard silver. Paling menarik adalah emblem identitas mobil tersebut. Tak lagi pakai Grand Sedona seperti model yang dipasarkan sekarang, melainkan kembali lagi pakai nama karnival seperti pertama kali meluncur di media Indonesia 2000 silam. Hanya saja terlihat emblem Kia yang berada di buritan itu tampak bukan model yang telah diperbarui. Dia masih pakai logo lama huruf Kia yang dilingkari, sedangkan identitas terbaru pabrikan berupa padanan huruf Kia yang menyambung. Sehingga memunculkan spekulasi bahwa model tersebut adalah sisa dari batch produksi terakhir, sebelum ganti logo pada akhir 2020 lalu. Ada kemungkinan juga merupakan unit tes di Indonesia sebelum dilempar ke pasar, sehingga model barunya nanti tetap pakai logo baru. Respons Kia Indonesia, ditanyai mengenai detail peluncuran karnival terbaru, Marketing Development Division Head Kia Ario Surjo belum bisa berkomentar lebih jauh. Tapi tak menampik kehadirannya patut dinantikan. Monggo ditunggu, singkatnya. Bocoran All New Kia Karnival 2022 hadir di Indonesia sudah ada sejak Juli tahun 2021. Gelagat Kia Indonesia bakal menjual karnival sebenarnya sudah terlihat pada beberapa materi unggahan di Instagram resminya sejak sebulan lalu. Misalnya pada tanggal 11 Juli menampilkan tampak samping, kemudian lanjut lagi selang beberapa hari berikutnya sembari menampakkan keunggulan All New Kia Karnival. Ubahannya dari generasi sebelumnya terbilang radikal. Wajahnya mengadopsi bahasa desain terbaru bertampang futuristik mirip Seltos, serta posisi kap mesin yang lebih tinggi dan tidak terlalu melandai seperti sebelumnya. Dari samping dia punya pilar C yang direvisi bentuknya seperti Hyundai Palisade. Sehingga membuatnya tampil lebih sporty ketimbang elegan sebenarnya. Apalagi trim SX yang pakai felt berkelir hitam, membuatnya lebih gahar. Kemudian ditopang desain belakang yang minimalis tapi sedap dipandang. Penyematan fitur keselamatan terbaru juga tak absen disematkan pada mobil baru tersebut. Semuanya berfungsi sebagai asisten pengemudi, misalnya Land Keep Assist, Land Departure Warning, Forward Collision Avoidance Assist, High Beam Assist, Blind View Monitor, Rear Cross Traffic Avoidance Assist, dan masih banyak lainnya. Maklum sebagai MPV Premium, Kia agaknya enggan berkompromis soal keselamatan pengemudi maupun seluruh penumpangnya. Urusan penunjang kenyamanan bahkan didukung head unit 12,3 inci, 12 speaker, AC triple zone, pengaturan penyejuk dan penghangat jok, hingga port USB di setiap baris. Kemudian jantung mekanis all new Kia Carnival 2022 berbeda setiap negara. Tapi merujuk data spesifikasi Kia Singapura yang terdekat Indonesia, masih pakai mesin diesel 2200 cm3, CRDI bertenaga 200 PS, pada 3800 revolusi per menit serta torsi maksimal 441 Nm pada 1,750-2,750 revolusi per menit. Demikian sekilas info tentang, munculnya all new Kia Carnival 2022 hanya tinggal tunggu waktu. Jangan lupa, subscribe, youtube car 2 channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya sebagai tanda perkenalan kita, dan dapatkan informasi terupdate tentang mobil di sini, salam car 2 channel. Jangan lupa, subscribe, youtube, dan, nyalakan lonceng notifikasinya sebagai tanda per menit